Halo guys, balik lagi bersama gue, Koyo DC Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat yaitu, disini kamu bisa lihat ini namanya OPPO Reno5 kamu bisa lihat sekilas ya dari bayangan shadow-nya dan yang satu lagi, ini adalah OPPO Reno4 Pro jadi, di dalam video kali ini, kamu akan melihat pertandingan kamera antara dua hape ini gimana? kalian penasaran? yuk, kita lihat yuk teman-teman gimana tentang hasil dari kamera tersebut selamat menikmati 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 perekaman menggunakan kamera depan tidak diaktifkan fitur stabilisasi melampu warna kuning lalu ini lampu warna putih ini kamera depan pakai fitur namanya stabilisasi ini bokehnya 100 ini lampu putih di belakang dan ini lampu kuning disini lampu putih di atas selamat menikmati ini video pada malam hari fitur stabilisasi tidak dinyalakan masih malam hari ini fitur stabilisasi dinyalakan ini fitur malam hari bokeh ini kita flip ini fitur video ini fitur ultra stabil pro kelihatannya ini fitur ultra stabil pro ini masih kelihatan ini enggak nih di OPPO Reno4 kita lihat nanti kualitas di video editing komputer apakah untuk detailnya masih bisa diselamatkan di OPPO Reno4 ini kita lagi di jalan ini ini fitur cukup oke wow aku cipkan ini dynamic range nya ini masih dapat ya sekarang kita coba dynamic range melarah ke matahari ini brown up dua-duanya ini kalau untuk detail masih lebih bagus OPPO Reno5 oke 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 sekarang ini pakai retensi warna asli coba kita bagaimana kelihatannya bagaimana kelihatannya bagaimana kelihatannya ini kita coba lihat ini posisinya sambil jalan kelihatannya bagaimana teman-teman oke ini sekarang kita lihat dynamic range saya lihat stabilisasi ini untuk suaranya juga bisa sambil kamu perdengarkan ini untuk fitur stabilisasi kayaknya sih gue belum aktifin ya tadi oke sekarang gue coba akan aktifkan ini fitur stabilisasi yang sudah diaktifkan ini yang arahnya ke ada Pro Max bisa dibilang lebar Pro ini untuk OPPO Reno5 kelihatannya masih struggling ya kalau untuk Reno4 kelihatan smooth banget Reno4 Pro ini nggak bisa lihat ya teman-teman oke nah ini untuk croppingnya juga cukup banyak di Reno4 Pro namun kalau Reno4 Pro tidak terlalu banyak seperti ini ini kita akan coba sedikit lihat mengenai makronya coba bagaimana makronya sampai segini lihatannya cukup sulit coba ini oke ini ini Ultra Stabil yang biasa jadi bisa dibilang tanpa yang Max banyak croppingnya ya croppingnya coba kita lihat masih sama untuk Reno5 agak struggling dalam hal stabilisasinya nih terima kasih 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 wah Hai Nani kita coba kamera belakang gimana kedenggan suaranya 123123 berikut dengan posisi backlight dan kita mulai masuk ke dalam sini sudut spotnya nah menurut kalian gimana nih temen-temen dengan kualitas dari HP tersebut yang kalian sudah lihat baik dari foto video dan dari efek-efek filter yang ada nah sekiranya dari tayangan yang kalian lihat tadi bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum kalian membeli HP Oppo Reno4 Pro atau Oppo Reno5 Oke jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih like dan share ya temen-temen ya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe Oke sampai di sini aja and have fun dadah